Komang Hariawan, mantan anggota Dewan Lampung Timur periode 2009-2014 dan Vivi Rahmawati ditangkap Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung. Pasangan suami istri yang merupakan warga Kelurahan Sidorejo, Kampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Pasutri ini diamankan petugas karena melakukan penggelapan 5 unit mobil. Modus kedua pelaku menggandeng showroom jual-beli kendaraan mobil bekas di Jalan Antasari, Bandar Lampung dengan sistem mengambil mobil terlebih dahulu dan memberikan uang buka kepada pemilik showroom. Namun naas uang hasil penjualan tidak disetorkan oleh keduanya. Akibatnya pemilik showroom mengalami kerugian hingga 900 juta rupiah. 2018 saya bekerjasama dengan showroom tersebut. Saya tanam saham di sana 400 juta dari tahun 2018. Kenapa dia percaya sama saya? Karena saya dipercaya di situ sebagai marketing leadernya dia. Sebenarnya leadernya si pelapor. Karena si pelapor ini juga pernah adanya namanya hubungan spesial dengan saya. Terus setelah itu saya di tahun 2019 saya menikah dengan suami saya ini yang sekarang. Jadi tadinya awal cerita semuanya ini baik-baik saja, tidak ada permasalahan. Nah begitu ada wanprestasi, akhirnya saya dipermasalahkan seperti ini. Jadi kedua orang suami istri ini mengambil kendaraan roda empat atau mobil pada showroom di salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dan menjual kembali ke beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Hasil penjualan dari kendaraan showroom ini tidak disertorkan kepada tempat pengambil kendaraannya. Polisi mengamankan empat unit kendaraan berbagai merek yang dijual oleh pelaku ke pembeli. Leo Dampiari melaporkan.